36 Zona yang diberi tanda X pada teori sektoral pada gambar adalah daerah Gambarnya seperti ini ya, teori sektoral, itu dicetuskan oleh Homer Hyatt Hasil dari penelitian dia di Chicago Nah, terdiri dari 5 zona nih Yang pertama, di tengah-tengah ini adalah zona daerah pusat kegiatan DPK atau Central Business District Seperti pasar gitu Terus, nomor 2 itu adalah zona grosir dan industri Nomor 3 itu adalah zona pemukiman kelas rendah Zona 4 nih, itu pemukiman kelas menengah Dan yang 5 adalah zona pemukiman kelas atas Pada soal, tanda X itu ada di sini ya Berarti di nomor 3, zona 3 yaitu pemukiman kelas rendah Jadi nomor 36 jawabannya yang A Oke, nomor 37 Jika kota A diketahui berpenduduk 80.000 jiwa dan kota B berpenduduk 20.000 jiwa Jarak antara kota A dan B adalah 15 km Lokasi ideal untuk mendirikan kantor kos adalah Ya, ini seperti pada nomor 28 ya Sama mengenai teori titik henti Masih ingat rumusnya? Yaitu jarak dibagi 1 tambah akar dari jumlah penduduk yang lebih banyak dibagi jumlah penduduk yang lebih sedikit Yaitu jaraknya di sini 15 km dibagi 1 ditambah akar dari penduduk kota A itu Yang lebih banyaknya 80.000 dibagi 20.000 Sama dengan 15 dibagi 1 tambah 80.000 dibagi 20.000 itu 4 akar dari 4, 2 15 dibagi 3 sama dengan 5 Berarti lokasi idealnya 5 km 5 km dari mana? Ini kan kota A, ini kota B Kota A itu 80.000 Kota B 20.000 Terus jaraknya 15 km Ternyata hasilnya 5 km nih Dari kota A atau dari kota B? Dari kota yang penduduknya lebih sedikit Berarti dari kota B ya 5 km ya sekitar di sini lah Nah Berarti 5 km dari kota B Jawabannya yang B 38 Arah pembangunan wilayah seperti gambar ke arah kawasan industri dengan alasan Ya kita lihat gambarnya Kalau kita tarik garis dari titik tengah ya Dari titik pusat ke garis paling luar Itu kita akan mendapati bahwa garis yang terpanjang mengarah ke kawasan industri Jadi bisa disimpulkan bahwa arah perkembangannya itu yang paling pesat ke kawasan industri Nah kenapa? Nah apa hubungannya antara kawasan industri dengan pembangunan wilayah Seperti itu kan Kita lihat A, jalur transportasi yang lancar Dari daerah dan daerah dari pusat kota Ini tidak bisa dipastikan ya Jalur transportasi seperti apa gitu Terus yang B Pola pikir masyarakat mulai maju dan mendekati bandara Tidak ada korelasinya antara kawasan industri dengan pola pikir masyarakat gitu Terus yang C Daerah berkembang dengan pesat dan wilayah dataran rendah Ya ini masih menimbulkan tanya Kenapa daerahnya bisa berkembang pesat gitu loh Yang D Berdekatan dengan lokasi kerja dan pengembangan usaha Ya hubungannya dengan pembangunan wilayah apa Kalau lokasi kerjanya dekat Kawasan industri itu terus kenapa gitu kan Jawabannya yang E Industri padat karya dan memerlukan banyak tenaga kerja Jadi yang namanya kawasan industri itu kan Tempat berkumpulnya pabrik-pabrik ya kan Dimana kita tahu satu pabrik aja itu bisa merekrut sampai ribuan karyawan gitu Dikali berapa pabrik Nah sedangkan karyawan itu kan membayar pajak Yang mana pajaknya itu menjadi pemasukan daerah tersebut Dan akhirnya bisa berkembang Seperti itu Jadi nomor 38 jawabannya yang E 39 Model pengembangan wilayah di negara berkembang lebih menitikberatkan pada Ya pada nomor sebelumnya kita sudah belajar Mengenai ciri-ciri atau indikator negara maju dan berkembang Salah satu ciri negara berkembang yaitu dilihat dari bidang pekerjaannya yang didominasi oleh sektor pertanian Maka jawabannya itu pasti terkait dengan pertanian Yaitu yang C Pengembangan sektor pertanian untuk menunjang kegiatan industri Misalnya Kita mengembangkan budidaya jagung Yang mana pertanian jagung ini nanti hasilnya Hasil jagung mentahnya itu akan diolah lebih lanjut Di industri Menjadi berbagai bentuk makanan Seperti itu Begitupun dengan misalnya Kelapa sawit Kabung kelapa sawit nih Kita kembangkan Sehingga hasilnya banyak Bagus gitu kan Nanti kan hasilnya akan masuk ke industri juga Industri kelapa sawit Seperti itu Maka jawabannya yang C Ya akhirnya tak terasa kita sampai pada nomor terakhir Yaitu nomor 40 Ya mari kita lihat bersama Karakteristik negara berkembang adalah Yang A Sebagai produsen barang-barang tersier Barang tersier itu berarti barang-barang mewah Seperti perhiasan Mobil Motor Nah itu enggak ya Itu adanya di negara Maju Di produksinya Karena membutuhkan teknologi yang canggih Yang B Sebagai produsen barang-barang sekunder Barang sekunder itu Barang yang dibutuhkan sehari-hari Tapi tidak menyangkut hidup dan mati seseorang Seperti smartphone Itu kan kita butuhkan sehari-hari Nah apakah itu diproduksi di negara berkembang? Tidak juga Banyaknya di negara maju Seperti Samsung itu dari Korea Yang C Sebagai produsen barang primer Barang primer adalah Barang yang secara langsung Menyangkut keberlangsungan hidup seseorang Seperti Sandang, pangan, dan papan Makanan, pakaian, dan tempat tinggal Nah ini adalah jawabannya Hal ini terkait dengan Sektor yang mendominasi di negara berkembang Yaitu agraris atau bercocok tanam Dimana Sandang, pangan, papan Itu ya Bahan utamanya Bahan bakunya itu berasal dari tanaman Makanan Nasi Dari padi Terus pakaian Itu juga Kain Asalnya dari tanaman Terus Tempat tinggal Kayu-kayunya Juga Berasal dari tanaman Yang D Sumber daya manusia yang banyak Ini tidak termasuk karakteristik Yang menjadi karakteristik itu Produktif Pertumbuhan penduduknya Bukan Jumlah sumber daya manusianya Yang E Sumber daya alam dikelola sendiri Ini enggak Karena kita belum Memiliki teknologi yang canggih Maka Sumber dayanya dikelola oleh Negara lain Seperti itu Jadi 40 C ya Jawabannya